Paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, unggul dalam penghitungan suara Pilpres 2024 di Washington DC. Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak 308 suara, disusul paslo nomor urut 1 Anies Muhaimin sebanyak 217 suara, dan di urutan terakhir ada paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan 188 suara. Hal ini diumumkan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Washington DC pada Senin 19 Februari 2024. Sebelumnya, Ketua PPLN Washington DC Andang Purnama menyampaikan bahwa WNI yang ada di Washington DC melaksanakan pemilu 2024 dengan dua metode. Metode itu yakni metode POS yang sudah dimulai sejak Januari 2024, dan metode mencoblos di TPS pada 10 Februari 2024. Ada pun hasil hitung suara metode POS, menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud meraih 186 suara. Diikuti oleh paslo nomor urut 1 Anies Peswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 104 suara. Sedangkan di urutan terakhir ada paslo nomor urut 2 Prabowo Sugianto Gibran Raka Bumingraka yang memperoleh suara 81. Sementara itu, sebanyak 12 suara dinyatakan tidak sah. Andang pun menyampaikan bahwa jumlah daftar pemilih tetap di TPS sejumlah 457 orang, pemilih tambahan 123 orang, dan khusus 142 orang. Seluruh pemilih tersebut berjumlah 722 orang. Per Juni 2023, jumlah pemilih di TPS Washington DC sebanyak 1.227 orang, dan jumlah pemilih POS sebanyak 473 orang. Lebih lanjut, sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024.